Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Di video yang keempat sekaligus video terakhir dari serangkaian video pembahasan soal UTS Kita akan membahas tentang soal UTS khususnya soal nomor 4 Yaitu soal pembagian arus Soal nomor 4 ini hampir sama dengan soal nomor 3 Cuman perbedaannya ini lebih kompleks Nah disini sumber arusnya 3 ampere Kemudian yang ditanyakan adalah IA, IB, dan IC Sebelum kita bahas alangkah baiknya kalau ini kita ubah dengan gambar yang mungkin kalian lebih familiar ya Nah seperti ini Pertama-tama tentukan dulu I masuk dan I keluarnya Ini sudah ditentukan yaitu I keluar dan ini adalah I masuk Maksudnya I keluar adalah arus yang keluar dari sumber arus Dan I masuk adalah arus yang masuk menuju sumber arus khususnya kutub negatif Seperti yang saya bilang di video sebelumnya kalian boleh menginisialisasikan ini jadi I masuk atau ini I keluar boleh Misalkan I masuk sama dengan arus yang masuk ke sebuah rangkaian atau I keluar arus yang keluar dari sebuah rangkaian juga tidak masalah Sekarang kita inisialkan ini adalah I keluar dan ini I masuk Oke jika divisialisasikan Rangkaian ini memiliki 3 jalan yaitu jalan pertama, jalan kedua, dan jalan ketiga Kita harus tahu berapa arus yang melewati jalan pertama, jalan kedua, dan jalan yang ketiga Untuk mengetahuinya maka kita perlu langkah yang kedua yaitu kita harus menyederhanakan resistor Resistor yang kita sederhanakan adalah yang paling mudah dulu yaitu hubungan seri antara R20 dengan R24 Jadi ini hubungan seri, bisa kita selesaikan RS1 sama dengan R20 ditambah R24 RS1 sama dengan 8 ohm ditambah 2 ohm RS1 sama dengan 10 ohm Jadi ekivalen dari rangkaian seri ini adalah 10 ohm Dua buah resistor ini bisa digantikan dengan satu buah resistor senilai 10 ohm Maka gambarnya menjadi seperti ini Diinisialisasikan sebagai RS1 Kemudian kita selesaikan juga hubungan paralel antara R22 dengan R23 Kita masukkan ke dalam rumus 1 per R paralel sama dengan 1 per R22 ditambah 1 per R23 Resistor 22 dan resistor 23 ini nilainya sama Sama-sama 10 ohm kita masukkan disini 1 per R paralel sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 10 1 per R paralel sama dengan 2 per 10 R paralel sama dengan 10 dibagi 2 Dan R paralel sama dengan 5 ohm Jadi hubungan paralel antara R22 dengan R23 ini bisa digantikan dengan sebuah resistor senilai 5 ohm Maka gambarnya menjadi seperti ini R22 dan R23 tadi digantikan dengan sebuah resistor Saya inisialisasikan dengan nama RP1 senilai 5 ohm Kemudian ini juga ada hubung seri antara R21 dengan RP1 Maka kita cari dengan menggunakan rumus RS2 sama dengan R21 ditambah RP1 RS2 sama dengan 5 ohm ditambah 5 ohm RS2 sama dengan 10 ohm Jadi hubung seri antara R21 dan RP1 ini bisa digantikan dengan sebuah resistor senilai 10 ohm Setelah kita sederhanakan jadi seperti ini Kemudian kita perlu mencari arus yang melewati RS1, RS19 dan RS2 Ada dua cara yaitu dengan logika atau dengan rumus Kita coba yang pertama dengan menggunakan logika Jika arus sebesar 3 ampere melewati 3 buah jalan Karena nilai resistansi dari ketiga jalan ini Yaitu RS1 10 ohm, RS19 10 ohm, RS2 10 ohm Nilai resistansinya sama Maka logikanya arus yang melewati ketiga jalan ini Ini nilai arusnya itu sama Maka dapat ditebak nilainya adalah 1 ampere, 1 ampere, dan 1 ampere Jika ditotal dia nilainya menjadi 3 ampere Seperti sumber arusnya Ini menggunakan logika Selanjutnya kita coba untuk menggunakan rumusnya Sebelum kita menggunakan rumus Maka perlu kita inisialisasikan menjadi RA, RB, dan RC Kemudian arus yang melewati RA disebut dengan IRA Arus yang melewati resistor B disebut sebagai IRB Arus yang melewati resistor C disebut sebagai IRC Karena ini ada hubung paralel Maka kita selesaikan dulu hubung paralelnya Seper R paralel sama dengan seper RA ditambah seper RB ditambah seper RC RA, RB, dan RC memiliki nilai yang sama Yaitu 10 ohm, 10 ohm, dan 10 ohm Sehingga ini bisa langsung dijumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 Yang ini tetap 10 Nah kemudian R paralel sama dengan 10 dibagi 3 Dan hasilnya R paralel sama dengan 3,33 ohm Jadi ini adalah resistor ekivalen dari keseluruhan ya Keseluruhan resistor yang ada dalam soal ini Kemudian kita mencari IRA Atau arus yang melalui resistor A IRA sama dengan I total I total itu 3 ampere tadi ya Kemudian R paralel R paralel ini ngambil dari sini Nilai ini 3,3 ohm Kemudian RA adalah resistor A Atau nilai resistansi dari resistor A Yaitu 10 Maka bisa kita masukkan nilainya I total 3 R paralel 3,33 RA 10 Sehingga IRA sama dengan 9,99 Dibagi 10 Nah kemudian IRA sama dengan 0,99 ampere Sebetulnya ini nilainya 0,999 ya Tapi dalam hal ini kita bulatkan menjadi 1 ampere Begitu pula untuk mencari IRB ya Jadi IRB sama dengan I total kali R paralel dibagi RB IRB sama dengan I total 3 Dikali R paralel 3,33 Dibagi RB nilainya 10 Maka IRB sama dengan 9,99 dibagi 10 IRB sama dengan 0,99 ampere IRB dibulatkan menjadi 1 ampere Begitu pula dengan IRC dengan menggunakan pola rumus yang sama Kita ketemu nilainya 0,99 ampere Dan kita bulatkan menjadi 1 ampere Kemudian setelah IRA, IRB, dan IRC diketahui Maka gambarnya jadi seperti ini IRA, IRB, IRC masing-masing itu adalah 1 ampere Dan ini hasilnya hampir sama dengan cara menggunakan logika Yang sebelumnya saya sampaikan Setelah diketahui IRA, IRB, dan IRC Langkah selanjutnya adalah Kita kembali ke soal yang tadi Arus yang melewati jalan ini adalah 1 ampere Yang ini adalah 1 ampere Dan yang ini adalah 1 ampere Kemudian kita perlu tahu Arus yang melewati jalan ini Ataupun jalan ini Bagaimana caranya? Pertama-tama kita menggunakan logika Kita inisialisasikan arus yang melewati R22 Menjadi IR22 Kemudian kita inisialisasikan arus yang melewati R23 Menjadi IR23 Bila kita menggunakan logika Maka ini sebetulnya bisa ditebak Dalam hal ini kita tidak melihat ini lagi ya Tapi kita lihatnya di sini Sumbernya 1 ampere Kemudian bercabang 2 Nah nilai resistansinya sama Nilai resistansinya sama besar Yaitu 10 ohm Maka logikanya IR22 dan IR23 itu sama Sehingga Bisa ditebak nilainya IR22 adalah 0,5 ampere Dan IR23 adalah 0,5 ampere Kalau menggunakan rumus Kita selesekkan dulu hubung paralel berikut Kita ubah dulu inisialisasinya Ini menjadi RA Ini RB Ini IRA Dan ini IRB Arus yang melewati RA disebut IRA Dan arus yang melewati IRB disebut IRB 1 per R paralel sama dengan 1 per RA ditambah 1 per RB 1 per R paralel sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 10 1 per R paralel sama dengan 2 per 10 R paralel sama dengan 10 per 2 R paralel sama dengan 5 ohm 5 ohm ini kita masukkan ke rumus berikutnya IRA sama dengan I total dikali R paralel per RA 1 ampere Dikali R paralelnya nilainya 5 Hasilnya dari perhitungan ini Dibagi RA RA nilainya 10 Jadi IRA sama dengan 5 per 10 IRA sama dengan 0,5 ampere atau setengah ampere Kemudian IRB sama dengan I total kali R paralel dibagi RB Sama dengan ini IRB sama dengan 1 kali 5 per 10 IRB sama dengan 5 per 10 IRB sama dengan 0,5 ampere Sehingga jika digambarkan jadi seperti ini Disini 1 ampere disini 0,5 ampere disini 0,5 ampere Hasilnya sama dengan menggunakan logika Setelah ini langkah yang terakhir bagaimana kita kembali ke soal yang pertama tadi Awal slide Seperti ini Nah Sehingga kita bisa mengetahui arus yang melewati jalan ini adalah 1 ampere Arus yang melewati jalan kedua ini adalah 1 ampere juga Kemudian disini 1 ampere Kemudian bercabang 2 Disini setengah ampere Disini juga setengah ampere Atau 0,5 ampere 0,5 ampere Sehingga bisa diketahui nilai IA, IB, dan IC Nilai IA adalah jelas 1 ampere Nilai IB adalah 1 ampere juga Meskipun IB ini ditaruh disini tetap saja 1 ampere karena seri Begitu pula dengan IA Meskipun ditaruh di tengah atau disini tetap saja nilainya 1 ampere Karena ini hubung seri Dalam sebuah rangkaian seri arusnya adalah sama Jadi meskipun IA ini digeser ke kiri, ke kanan Nilainya tidak berubah yaitu 1 ampere Lalu bagaimana dengan IC IC adalah setengah ampere atau 0,5 ampere Jadi dari sini 1 ampere Bercabang 2 setengah ampere, setengah ampere Bersatu kembali menjadi 1 ampere Disini 3 ampere, disini 3 ampere Jadi kesimpulannya IA adalah 1 ampere IB adalah 1 ampere Dan IC adalah setengah ampere Atau 0,5 ampere Atau boleh disebut 500 mili ampere Dengan demikian berakhirlah sudah pembahasan soal UTS Jika ada pertanyaan silakan disampaikan via WA Group Baik saya akhiri, sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!